Kedai nasi uduk satu ini habis dilabrak Satpol Pepe. Masalahnya apa? Jadi, kedai di pusat Mandiri Sumarekon Kelapa Gading, Jakarta itu viral beberapa hari yang lalu. Itu lantaran tiktoker at Deddy Kuliner membeli nasi uduk di sana. Nah, dalam video itu, tiktoker pesen nasi uduk seperti pada umumnya bihun goreng, orek tempe, dan lain-lain. Tapi yang bikin beda, tiktoker itu pesan lauk-pauk lain, yaitu rendang babi. Momen itu langsung viral dan menuai beragam komentar sebagai netizen. Mereka menyoroti kondisi kedai yang sama sekali gak ada tanda bahwa produk yang mereka jual itu haram. Karena viral, kedai itu didatangi dan ditegur Satpol Pepe karena gak menampakkan logo non-halal di sekitar kedainya. Mengetahui kejadian itu, tiktoker tadi datangi lagi kedai itu dan bertanya kondisi kedai ke pemilik setelah didatangi aparat. Satpol Pepe-nya bilangin harus ada tulisan non-halalnya, jawab pemilik kedai itu. Dia mengaku menuruti anjuran itu dengan memasang stiker bertuliskan non-halal 100% pork meat di depan etalase kacanya. Stiker itu sengaja dibuat nyentrik dengan perpaduan warna merah, hitam, dan ukuran yang lumayan besar agak mencolok. Apa yang dilakuin pemilik kedai ini keren ya. Dia patuh dengan anjuran yang disampaikan netizen dan Satpol Pepe. Proses yang dilakukan juga tanpa kekerasan dan penolakan. Alhasil, pemilik kedai tetap bisa berdagang dan aparat tetap bisa menjaga keamanan tanpa harus bertindak secara paksa. Sebenarnya, anjuran seperti ini bisa dipahami sih. Memang pemilik kedai itu berjualan di kawasan yang mungkin banyak non-muslim. Tapi, gimana pun jumlah muslim itu mayoritas di Jakarta bahkan di Indonesia secara umum. Apalagi ada ketentuan kandungan produk makanan halal walaupun non-halal harus diumumkan. Semoga kita terus saling menghargai perbedaan yang ada di tengah masyarakat ya. Berbeda-beda boleh, tapi kerukunan harus kita jaga selamanya.